Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Agung Bayu 025 di video-video Honkai Star Rail Oke teman-teman, di video kali ini gue bakal ngebahas yang namanya Simulated Universe yang lebih detail lagi Walaupun sudah sempet gue bahas juga di beberapa gue sebelumnya, cuman singkat aja Di video ini gue bakal bahas lebih detail lagi karena pada saat gue bikin video yang itu, gue baru detail kecil Jadi belum begitu maksimal konten atau fitur yang dibuka di Simulated World Universe Cuman sekarang kalau gue ada detail 3-4, nah disini udah mulai kebuka hampir semua kontennya teman-teman ya Kayak kalian lihat, ini gue udah sampai dunia 5, gue kurang dunia lagi sampai gue bisa menamatkan Simulated Universe Jadi teman-teman, gue bikin video ini karena banyak banget yang nanya ya Kayak di beberapa video gue di kolom komentar dan juga waktu live stream banyak banget yang nanya Bang, gue stuck di World 3 Bang, cara nyelesaian World 4 gimana? Bang, ini milipatnya apa? Bang, barang antiknya pilih yang mana? dan lain sebagainya Jadi di video ini bakal gue bahas sangat lengkap mengenai Simulated Universe Dan semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Oke teman-teman, jadi kita bahas dulu secara umum Simulated Universe itu apa Jadi Simulated Universe merupakan salah satu konten atau fitur yang ada di Honkai Stariel yang bisa kalian mainkan terus-menerus karena tidak perlu resin untuk memainkannya Jadi sebenarnya kalau kalian mau istilahnya Farming Resource, kalian bisa lakukan di Simulated Universe Karena kalian bisa dapat bahan drop-an untuk asen karakter kalian Contohnya kayak barang-barang begini ya Barang-barang begini ini gak bisa kalian dapetin di tempat lain kecuali di Simulated Universe atau beli teman-teman ya Bahkan gak bisa kalian dapetin dari Kalix atau dari Dungeon Kalau kalian cek sekarang di Dungeon ini Tuh di Dungeon ini hanya ada beberapa aja teman-teman ya Cuman barang-barang yang gak ada di Dungeon itu harus kalian Farming di Simulated Universe Atau dari drop-an mob-mob atau monster-monster di eksplorasi Nah teman-teman, jadi buat kalian yang kehabisan stamina Tapi masih pengen main bisa Farming di sini karena gak ada salahnya Atau juga kalau kalian Farming itu ada poin yang harus kalian kumpulkan setiap minggunya Buat dapet reward-reward yang maksimal Contoh minggu lalu itu cuma mentok di 3500 Tapi di minggu ini baru reset ya Mungkin karena memang udah meningkat juga level player-nya Jadi ditingkatkan untuk poinnya sampai di 5000 Dan kalian bisa dapat beberapa hadiah-hadiah yang menurut gue cukup lumayan teman-teman ya Dan juga teman-teman kalau kalian terus Farming di Simulated Universe Kalian juga bisa meningkatkan Ability Tree Yang gimana ini akan mempermudah kalian dalam nge-push simulated world kalian Jadi misalkan kalian kalah-kalah-kalah-kalah ngumpulin poin ini Dan kalian keluarkan atau kalian spend di Ability Tree Nantinya akan jadi lebih mudah karena kalian dapat buff-buff tertentu Untuk menyelesaikan Simulated Universe Selain itu teman-teman ya kalian juga setiap minggu itu bisa dapat yang namanya ini ya Hertha Bond atau currency buat nuker di toko Hertha Yang dimana menurut gue lumayan banget teman-teman Jadi kalian ujung-ujungnya bisa nuker Light Coons bintang 5 Atau bisa ngambil Starell Pass Tapi menurut gue sih mending nuker beginian dulu teman-teman ya Dan langsung aja kita bahas mengenai Simulated Universe Combat Mode Jadi untuk masuk ke Simulated Universe ini sebenarnya kalian akan disuguhkan dengan ronde-ronde yang harus kalian selesaikan dengan challenge-challenge monster yang berbeda Contoh aja kalau kalian di dunia 4 itu kalian akan bertemu dengan musuh-musuh dengan elemen yang mostly kebanyakan electric wind dan juga fire Cuman kalau kalian masuk di dunia 5 itu berbeda ya Itu musuhnya banyakan wind, imaginary dan juga physical Jadi kalian harus membuat tim yang dimana bisa untuk mengalahkan monster-monster tersebut Gue contohin aja teman-teman di dunia 4 karena di dunia 5 gue belum kelar ya Dunia 4 juga udah kita coba di livestream kemarin cuman gagal karena RNG-nya jelek Dunia 4 kita coba teman-teman ya Ini karena musuhnya begini gue bakal pake tim full DOT Ini juga bisa kalian coba kalau kalian masih stuck di dunia 4 Jadi kalian kita coba pake tim full DOT ya Disini gue pake MC Fire Pake March 7, Natasha dan juga Serval Langsung kita luncurin aja teman-teman Nah waktu kalian meluncurkan pertama kali kalian akan disuguhkan dengan pilihan beberapa buff ya Ini buff untuk tim kalian Jadi menurut gue buff ini kalian pilih sesuai dengan tim yang mau kalian pake Kalau kalian mau pake contoh elation Elation adalah tim dengan serangan lanjutan Terus kalo kalian mau pake Destruction ini adalah tim yang lebih ke tanky Kayak tim-tim Clara atau nanti karakter seperti Blade Karena kalo Destruction rata-rata Blessing-nya adalah semakin dikit nyawa kalian semakin besar damage yang kalian hasilkan Begitu juga dengan buff-buff yang lain Kayak Abundance ini fokus ke healing Preservation lebih ke tank lagi Dan disini gue bakal pake nihiliti Karena nihiliti lebih berfokus ke DOT Dan gue lebih pake ke tim-tim yang fokus ke DOT atau di buff-dibuff ya Makanya gue pake ada electric, ada ice, dan ada fire dari si MC Fire Karena ultinya AOE yang ngasih burn teman-teman ya Langsung aja kita coba teman-teman ya Nah untuk pertama kali kalian akan dikasih Blessing pertama ya Nah Blessing pertama ini menurut gue kalian pilih manapun sih boleh Cuman kalo gue saran sih mending kalian ngambil yang memperoleh benda langka Karena benda langka itu sebagai artifact yang akan kalian gunakan efeknya sampai diselesai Simulated Universe Gue ambil yang tengah aja teman-teman ya Nah benda langka sendiri teman-teman ini sebenernya bisa kalian gunakan sebagai Farming Stellar Jade Karena setiap kalian memilih benda langka baru yang belum pernah kalian pilih Kalian bakal mendapatkan Stellar Jade Nanti ada di Index, gue kasih di akhir video Untuk pemilihan benda langka juga kalian harus jangan asal pilih Kalian baca efeknya mana yang cocok dengan tim kalian Karena gue pake tim yang full DOT Gue bakal milih ke benda-benda langka yang bakal nge-push atau berguna di tim gue Karena disini tidak ada, gue bakal milih yang kiri aja Lagi-lagi teman-teman ya ini Simulated Universe adalah konten RNG Semakin bagus hoki kalian di Gacha Blessing dan Gacha Benda Langka Semakin mudah kalian menyelesaikannya Bahkan menurut gue kalau kalian udah setengah jalan dan dapet dropan Blessingnya jelek Mending ngulang sekalian Karena tuh bakal sulit di ending dan gak worth it buat kalian nge-push Oke pertama-tama teman-teman ya Yang harus kalian perhatikan adalah jangan pernah nge-skip mob Jangan pernah nge-skip mob Kenapa? Karena setiap mob tuh bakal nge-drop Blessing Jadi kalau kalian nge-skip mob itu artinya kalian sama dengan tidak mau mendapatkan Blessing Jadi saran gue buat kalian jangan pernah nge-skip mob Setiap mob di mob manapun harus kalian habisin harus kalian kalahkan Karena tuh bakal bikin tim kalian jauh lebih kuat Jadi teman-teman setelah kalian mengalahkan monsternya Kalian bakal dihadapkan dengan pemilihan Blessing Yang dimana pilihan Blessing juga jangan ngasal, jangan ngawur, baca efeknya Tapi yang penting teman-teman kalian harus pilih Blessing sesuai dengan yang kalian pilih pet kalian Kalau kalian pilih petnya nihiliti, pilih nihiliti Kalau kalian pilih han, kalian pilih han Kalau kalian pilih distraction, pilih distraction Sebisa mungkin pilih sesuai dengan pet yang kalian pilih Karena tuh bakal nge-boost banget tim kalian Ini karena tidak ada nihiliti gue bakal reset Oke dapet nihiliti gue ambil satu Oke kita dapet dua Blessing Karena kita ngebunuh dua mob tadi ya Kita reset sampai dapet nihiliti Oke karena gak ada nihiliti Kalian pilih yang sekiranya cocok dengan tim kalian Oke teman-teman kira-kira kalian sudah menyelesaikan beberapa pertempuran Di zona tertentu itu kalian bakal dihadapkan dengan dua pilihan Itu zona pertempuran dan zona event Untuk zona pertempuran berarti kalian langsung bakal masuk ke domain combat Cuman kalau kalian milih zona event itu kalian bakal masuk ke domain Yang mengarahkan kalian ke event-event tertentu Cuman saran gue ya Kalau kalian gak mau gambling Mending langsung ngambil zona pertempuran Karena zona event kadang-kadang bisa zonk Yang bisa membuat kalian kehilangan point Kehilangan nyawa Atau bahkan kehilangan benda langka kalian Jadi mending saran gue langsung ke zona pertempuran aja Cuman kalau kalian suka gambling Suka judi Silahkan ngambil zona event Nah teman-teman itulah mengapa gue bilang ke kalian Harus ngambil Buff yang sesuai dengan pet kalian Atau Blessing yang sesuai dengan pet kalian Karena kalau kalian udah menyentuh Blessing-Blessing tertentu Contoh disini setiap kalian mendapatkan Tiga Blessing nihiliti Kalian bakal dapet namanya Pet Resonance Yang bakal ketrigger kalau sudah terkumpul presentasenya Dan itu bakal mempermudah kalian Buat menyelesaikan stage selanjutnya Teman-teman Dan ini kalau gue gak salah Itu bakal ada di kelipatan tiga Jadi tiga dan enam Itu bakal ngasih kalian Pet Resonance Tergantung pet yang kalian pilih Kalau gue disini milih nihiliti Gue bakal dapet pet Resonance nihiliti Yang bakal lebih berfokus ke Damage Overtime Atau Debuff untuk musuh teman-teman Dan ya teman-teman ya Menurut gue cukup gitu aja ya Cukup simple Untuk menyalahkan Simulated Universe Cuman lagi-lagi Tidak ada tim pasti Buat menyelesaikan World War tertentu Karena kalian memiliki Cukup banyak pilihan pet Dan cukup banyak pilihan hero Yang bisa kalian masukkan Tergantung pet yang kalian pilih Jadi kalau ada yang bilang Paket tim ini Paket tim ini Paket tim ini Menurut gue gak ada yang salah Kalian bisa cek sendiri Kalian bisa tes sendiri Mana lebih cocok ke akun kalian Karena lagi-lagi kan Hero karakter Gak semua orang punya ya kan Apalagi Wajib pake Bailu Wajib pake Bronya Wajib pake Hook Wajib pake Yan King Wajib pake Sele Menurut gue enggak temen-temennya Tergantung dari tim Yang kalian gunakan aja Yang kalian punya Silahkan dipake Yang kalian cocok Silahkan dipake Tapi lagi-lagi tergantung Dari bossnya Masing-masing Karena setiap boss Memiliki mekanik mereka Sendiri temen-temen ya Dan temen-temen ini Ada cuplikan Waktu gue nyelesain Paket tim yang tadi Di world 4 Paket tim full DOT Nihiliti Dan menurut gue Cukup enak Dan bisa kalian pake Buat nyelesain world 4 Toh juga itu timnya Sangat murah Tidak ada yang perlu Kalian gaca Semuanya gratis Sampai jumpa Dan temen-temen Lagi-lagi ini Bakal gue kasih liat Gimana Kalo gue pake tim yang sama Di world yang berbeda Gue cepet pake Di tim yang sama Nihiliti Gue fokus ke Pat Nihiliti Gue ngambil blessing Nihiliti Cukup hoki juga Dan gue di world 5 Bisa nyampe Nyentuh Kafka Cuman Karena Kafka Tidak cocok Dilawan dengan Nihiliti Akhirnya gue gagal Temen-temen ya Kalian bisa liat disini Nihiliti Nihiliti gue Buyar ya Ketika Kafka Sudah masuk Stage 2 Cuman Lagi-lagi temen-temen ya Itu mungkin Kalo karakter gue Jauh lebih kuat Itu bakal Mungkin bisa kelar Cuman lagi-lagi Kalo mau aman sih Pilih lah Tim atau pet Yang sesuai dengan Boss atau world Masing-masing Oke guys ya Kita lanjut Ngebahas terakhir Ini adalah Index Yang tadi gue bahas Temen-temen aja Jadi sebenernya Kalian juga bisa Istilahnya Farming Stellar Jet Dari Simulated Universe Serius temen-temen Contoh aja dari Blessing Misalkan kalian Milih blessing Preservation Ya kalian harus Ngambil banyak-banyak Blessing Preservation Dan semakin banyak Blessing Preservation Baru Yang kalian ambil Yang belum pernah Kalian ambil Terus kalian pick Itu kalian bakal Dapet Stellar Jet Contoh disini Gue udah ngambil Contoh disini Gue ngambil Sudah Berapa nih Gue udah ngambil Sampai 16 Nah gue kurang lagi 2 aja Gue dapet 80 Stellar Jet Begitu juga dengan Pet Pet yang lain Jadi kalo kalian Ngumpulin semua Pet yang ada Menurut gue Ini cukup Lumayan banyak Dapet Stellar Jet Buat nambah-nambah Gacha Cuman ini One time Reward only Temen-temen ya Dan gue gak nyaranin Kalian buat koleksi Blessing Ketika kalian Terima kali menyelesaikan Mungkin waktu kalian Mau farming only Bukan menyelesaikan Pertama kali ya Bukan fokus Nyelesain Wordnya Mungkin bisa Pake teori itu Buat farming Stellar Jet Begitu juga dengan Benda langka temen-temen ya Setiap benda langka baru Yang kalian dapatkan Atau kalian pick Itu kalian bisa dapet 30 Stellar Jet Setiap 1 Benda langka baru Ini juga lumayan temen-temen ya Kalo kalian ngumpulin 45 Kalian kali 30 aja Itu lumayan Dapet 1200an Jadi ya temen-temen Gitu aja penjelasan Mengenai Simulated Universe Gue rasa sudah cukup lengkap Sudah cukup komplit Buat yang nanya Tim A, Tim B, Tim C Ini sebenarnya sudah ada Di priden.gg ya Salah satu Website guide Dan tier list Yang menurut gue Cukup credible ya Dan sering banget Gue pake Untuk guide-guidenya Oke temen-temen Jadi sebenarnya Kalian tinggal cek aja Langsung disini ya Di guide-nya Di opsi guide Terus kalian scroll ke bawah Ini ada yang baru Namanya Simulated Universe Wheels Dan ini bakal di update Terus-terusan temen-temen ya Contoh aja temen-temen Disini dia udah buat Untuk tim yang pertama Word 1 Pake tim apa Yang tentunya F2P Lalu untuk Word 2 Juga udah ada Word 3 Juga udah ada Cuman untuk Word 4 Word 5 Dan Word 6 Masih to be announced ya Belum dilampirkan Mungkin menurut gue Bakal kesulitan Kalo pake tim full F2P Mulai dari Word 4 Cuman tadi gue Cuman Word 4 gue Mungkin bisa kalian coba Untuk pake tim nihiliti Karena itu tim full F2P Kalian cuma butuh MC Fire Natasha Serval Dan juga March 7 Which is semuanya gratis Kalo harusnya kalian punya semua Dan harusnya kalian build Untuk Word 5 dan Word 6 Jujur gue masih kesulitan Mungkin akan kita coba Di live stream nanti Temen-temen ya Oke guys Itu aja videonya Silahkan kalian like Video ini kalo kalian suka Dislike aja kalo gak suka Dan jangan lupa Di subscribe channelnya Hagungbayo 025 Sampai jumpa di Video-video Sampai jumpa di video